Danau Sipin Danau Sipin, potensi wisata yang dimiliki kota Jambi yang belum banyak tersentuh perhatian pemerintah Semakin memiliki tantangan berat karena harus merubah kebiasaan masyarakatnya Danau yang dulunya indah, kini dikotori sampah Pemerintah berupaya melakukan revitalisasi dengan program pengembangan dan pembersihan danau Namun yang paling penting adalah kesadaran masyarakatnya untuk tidak lagi membuang dan mengotori sumber kehidupan ini Perlahan kesadaran itu mulai tumbuh Melalui program kampung bantar yang digelurakan wali kota Jambi, Syarif Asya Kini warga RT7 buluran kenali yang berada di pinggiran danau sepakat Untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan menjaga danau dari sampah-sampah baru Selanjutnya supaya tertip dalam pembuangan sampah dan tidak akan membuang sampah lagi ke sembarangan danau Warga RT7 rutin melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungannya Tidak hanya dari sisi kebersihan, kini telah berdiri pos keamanan lingkungan atau pos kamling Yang memperkuat pengamanan masyarakat Pos kamling ini dinilai sangat berguna untuk bersama menangkal tindak kriminal Dan terorisme yang semakin marak merasuki masyarakat Menjaga lingkungan juga diperankan ibu-ibu yang aktif memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman obat keluarga Kerja keras gotong royong yang dilakukan bersama Warga RT7 berharap dapat menjadi juara kampung bantar kota Jambi tahun ini Mohamad Apriza, Jambi TV